Intro Wali Kota Jambi meresmikan CSR Cyberpark dari Telkomsel Jambi. Acara dilangsungkan di halaman depan Taman Remaja Kota Jambi pada Jumat sore. Fasilitas Cyberpark dikatakan oleh Fasyah merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Jambi dan tidak dipungut biaya sepeserpun. Fasilitas ini ditujukan untuk menjadi pusat perkumpulan kaum muda Kota Jambi agar terhindar dari hal-hal dan pengaruh negatif yang ditimbulkan dari kenakalan remaja. Di Cyberpark ini, kaum muda bisa dengan leluasa menggunakan IT untuk mencari tugas, mencari informasi, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini juga diserahkan bantuan berupa beberapa gerobak sampah dan etalasi jualan untuk para pedagang. Terkait hal ini, Wali Kota Jambi menyampaikan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Jambi. dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kami suri ini meresmikan Cyberpark Telkomsel yang tujuannya Cyberpark ini adalah tempat mangkal, tempat ngumpulnya para anak-anak muda remaja kita untuk tidak kebut-kebutan di jalan, memanfaatkan IT di sini karena ini free wifi. apakah mereka nanti misalnya mengejarkan tugas, mau belajar, dan lain sebagainya, atau mencari info di internet bisa digunakan di sini semua. Ini tujuannya. Selain itu juga, di sini tempat ajang kreasi juga, karena tempatnya lokasi cocok sekali ditempatkan di Taman Remaja, yang memang Taman Remaja ini setiap malam minggu ada tampilan pesta budaya dan seni yang ditampilkan oleh kecamatan-kecamatan. Dari Jampi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata!